Ada yang gagal, tapi gagalnya memang Dia lebih cenderung burung untuk kernak Konsep saya disini itu museum Museum piala Jadi kalau selama belum enak Di titik kedua misalnya Selama belum enak ya kita Nggak boleh mundurin Oke kita akan masuk nih ya Ini ruangan khusus untuk para player Ini sebenarnya Ruangan untuk veteran pensiunan ya Tapi karena saya memang lebih sering berada disini Daripada di kandang player Kalau yang kandang player saya Yang urusin joki saya si Boy itu ya Siap Dia udah pengalaman juga Kalau ini memang rampok ini Buat kerjaan saya Buat nemenin saya disini nih ya Saya pengen terjun lagi Rawat sendiri Seperti kayak dulu itu loh Oh berarti ini para mantan player ya Iya para pejuang veteran Ini ada sampah rangin Sampah rangin Siap Wah ini sampah rangin Melejen juga ini Ini boleh dibuka aja Biar gampang Mas sebentar saya ambil Center Oke ini saya ada penerangan Siap Oke udah cukup ya Ini udah bisa lama-lama Ada legend saya Yang pertama Yang pertama Oke ini kira-kira umur berapa nih kok Ini sapu angin Sapu angin masih hidup sampai sekarang ya Iya sapu angin ini nanti tahun depan Dia usianya 16 tahun 16 tahun Wah ini mohon maaf ya agak kameranya kebalik nih Siap siap Untuk rata-rata semua umur disini berapa nih Untuk para veteran Mungkin kalau yang tua kan tadi Ini 16 tahun ya Kalau si sampah rangin paling beda dikit Paling sekitar 13 atau 12 tahun 12 tahun Samparang ini ya Disini ada pesona Pesona itu umurnya kurang lebih sekitar 11 tahun Ya gitu Siap siap Wah ini mantap mantap nih Aduh Aduh Oh iya kok Ini mungkin berlanjut nih ya Sambil keliling Nginalin juga dong yang lain-lain juga Boleh gak? Ya boleh boleh Kalau gak keberatan nih kok Siap siap Makasih banyak waktu nih kok Kalau disini itu paling Di kandang sini ya Di kandang saya yang kedua itu Ini memang lebih untuk breeding semua Gak ada playernya Hanya ini Ini bahan Bahan-bahan yang sedang saya kelola Buat jadi player Siap siap Ini rata-rata hasil dari trah yang mana nih? Iya banyak sekali Banyak sekali Ini ada 27 pasang Semuanya Ternakan sendiri ya Ternakan sendiri Terus ada bagian yang banyak banget nih Koyun Boleh diceritain gak? Mungkin sebagian lah gak semuanya gitu ya Ada beberapa kandang disini mungkin? Ya itu Semuanya dari kandang 1, 2, 3, 4 Memang Burung ternak semua Nah ini yang saya bilang Disinilah rumah riset saya Rumah risetnya Iya Terus di atas ada Burung-burung piyik ya Yang dilolo disana Terus burung piyik lagi yang udah diumbar Yang hampir siap Usianya Kalau ada kandang ya saya Masukkan Kalau misalnya gak ada kandang ya Saya jual Dalam breeding kan pasti ada kegagalan Dalam setiap berternak Nah hasil Mungkin dalam arti Gak kepake Atau misalnya Kurang Istilahnya Kurang bagus ya Kurang bagus ya Kriterianya Gak masuk gitu Itu gimana? Ya sebagian di kandang atas Memang untuk babuan Oh gitu Jadi memang Ada yang gagal Tapi gagalnya memang Dia lebih cenderung Burung untuk ternak Karena saya Dalam berternak Saya menjalani proses Serekayasa genetik dengan Persilangan sedara Untuk membuat Pacek Istilahnya Jadi memang Banyak yang gak kepake sebagai Player ya Tapi dia digunakan sebagai Pacek Pacek Dan banyak rata-rata Dari burung seperti itu Menghasilkan juara Rata-rata? Ya karena memang Tujuan saya Mengendalkan dulu Genetiknya Agar pola genetiknya itu Mudah ditebak Jadi nanti baru Selanjutnya kita lakukan Langkah crossbreed Crossbreed yaitu Menyilangkan dengan Tanpa hubungan darah Nanti baru player seperti itu Yang bisa dipake Rencana kan ada kandang baru nih Boleh di Boleh nanti kita ke depan Cuma beda Lokasi Tiga lokasi Itu khusus buat? Sama itu buat ternak juga Tapi nanti lantai paling atas Itu nanti memang untuk Khusus untuk Calon player ataupun player yang Saya rawat sendiri Jadi di kandang yang utama itu Udah Ada personilnya Seperti si Mas Boy Seko Siap-siap Terus Ardi Dia udah memang Ditaruh disana Siap-siap Untuk yang sini memang Karyawannya pun spesialis untuk Menangani breeding semua Oke Hanya ini aja yang Bahan Ada sendiri Jadi sekarang saya serahkan ke Si John Nanti untuk disana Rawatan player di Lantai paling atas itu Itu nanti saya sendiri sama Satu karyawan yang turun tangan Jadi yang lainnya untuk Breeding juga Nanti ada juga Oke untuk yang baru ini Sekitar untuk menampung Berapa merpati nih Rencana? Yang baru ini Sekitar 200 pasang Atau 250 pasang Iya nanti bisa Kita cek kesana Ini bangunannya Masih 70% Tapi bisa lah Oke lah Siap Oke Kita lanjut kesana Ya boleh Oke Oke kita lanjut Bangunan baru Yang rencana Nantinya akan Dipakai untuk breeding Untuk riset Dari beberapa Trah El Baron Wah mantap sekali ya Josh Yuk kita langsung kesana Kita lanjut ya Untuk ke rumah Istana buat Merpati nih ya Waduh Ini Empat lantai mas Empat lantai? Khusus Khusus burung semua ya Ya khusus Tapi ada saya Ada Nanti bangunan yang sini Baru untuk Cat room Kucing-kucing Oh jadi Selain merpati Ada kucing juga gitu Saya juga lagi Senang kucing Gara-gara pandemi Kemarin ya Oh siap Gimana nih perkembangan Cat nya juga nih Apa Kucingnya ya Sekarang perkembangannya Lagi bagus-bagusnya ya Saya emang ambil Import Dari berbagai negara Oh Untuk kucingnya Jenisnya British short hair Ini bangunannya Yang nanti Akan dipakai Untuk breeding nih Sudah nampak ya Terlihat Tapi masih Dua lantai lagi Nah Kebetulan katanya Disini mau ada Empat lantai Jadi baru dua lantai Disini Nah kita masuk ke dalam Seperti apa nanti Modelnya ya Bagian-bagiannya Seperti apa dalamnya Konsepnya Ini peruangan juga ya Per kamar Ini Ini Buat Ini nanti Rencana Saya pakai Untuk Bahan Untuk Calon player Siap-siap Ini luas juga nih Kurangnya kurang lebih 5x5 ini 5x4 Kurang lebih 5x4 Siap Ini kamar satu Ada berikutnya Ini Ini kamar Dua Kamar dua Kamar dua ini 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 Masuk buat Workshop dulu Wah Ini Ini saya Jadi Lagi proses Ini ya Pembuatan Atau merapikan Kayu Untuk Mungkin Lantai Atau Dinding Ini Ini Untuk Dinding Dinding Ayo kita Masuk Kedalam Ini konsepnya Nanti Model rumahnya Itu Gimana nih Rumah Perpatinya Seperti ini Kamar-kamar Terus Nanti Konsep saya Disini itu Museum Museum Piala Oh siap 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 Sama Foto Foto Burungnya Ya Siap Siap Wah Bisa Klasik 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 Ini nanti buat Rak Rak Piala Ini Disini Kurang lebih Total Piala nih Kalau bisa dipasang Sini Mungkin Muat gak Kan Dari awal Sampai sekarang Kalau Cuma Satu Lantai Gak Muat Gak Muat Ya Saya bikin Konsep Museum Dua Lantai Kita Naik Aja Awas Awas Oke Lihat Disini Ini Ini Ruangan Untuk Museum Juga Ya Musim Juga Ini Untuk Rak Piala Ini Dari Situ Kesini Terus Kesitu Ini Selesai Mungkin Kira-kira Jadinya Berapa Langan Awal Tahun Mungkin Ya Siap Siap Ini Baru Lantai Dua Pemirsa Ya Pada Dap Master Lantai Dua Itu Disini Kamar Veteran Lagi Saya Bikin Kamar Veteran Jadi Mengabadikan Sesuatu Yang Berharga Yang Pernah Berjasa Dalam Hidup Lbaron Nanti Akan Dipajang Disini Menarik Satu Satunya Museum Berpati Mungkin Nanti Dipasang Disini Tapi Khusus Koleksinya Lbaron Ya Desainnya Sengaja Saya Bikin Desain Vintage Tua Jadi Sesuai Temanya Veteran Untuk Nantinya Buat Terbuka Tertutup 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 Umum Juga Mas Dapat Umum Jadi Mungkin Para Penggemar Berpati Mungkin Boleh Masuk Boleh Main Masuk Boleh Aja Tertutup Tertutup Jadi Para Damaster Mungkin Pecinta Berpati Disini Terbuka Untuk Umum Siapapun Yang Memlihat Yang Benah Bercasa Di Elbaron Atau Koyun Akan Terpajang Disini Mantap Banget Tuh Kita Lanjut Ke Kamar Sebelah Kita Lanjut Kamar Sebelah Nih Ini Lewat Sini Luas Bangunan Kira-kira Berapa Kalau Luas Tanah 430 Ini Lembuknya Saya Suka Memang Model Begini Alami Ya Natural Seperti Belum Dipester Aja Nih Stos Nah Ini Kandangnya Ya Ini Sudah Saya Siapkan Kandangnya Disini Berarti Isinya 36 36 Pasang Di ruangan Ini Untuk Untuk Pacak Disini Untuk Kandang Umbar Pihikannya Sebelah Sana Kita Kandang Umbar Pihikan Bahan Ini Ini Temanya Mengangkat Apa ini Rumah ini Industrial Vintage Klasik Industrial Vintage Klasik Seperti Seperti Kayak Di Mall Nah Gitu Siap Ini Temboknya Saya Bikin Pakai keramik Semua Full Oke Ini Sistem Untuk Pihik Nanti Koloni Juga Ya Koloni Disini Saya Ubar Semua Jumbar Semua Ya Siap Kalau Lantai Tiga Kita Belum Ada Tangganya Buat Atas Baru Didak Aja Ya Siap Jadi Mungkin Butuh Proses Ya Kalau Mau Lihat Jadinya Nanti Desember Atau Awal Tahun Ya Awal Tahun Awal Desember Belum Bisa Siap Oke Kita Tunggu Seperti Apa Nanti Jadinya Atau Mungkin Kampung 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 Udah Jadi Boleh Saya Mampir Ke Selain Boleh Siap Wah Lebih Mantap Lagi Oke Para Damaster Ya Saya Disini Mungkin Youtuber Yang Paling Beruntung Bisa Makan Matoa Bersama Master Kolongan Ya Sama Elbarat Kebetulan Disini Ada Pohon Nya Bisa Lihat Wah Nih Pohon Pohon Matoa Nah Buah Seperti Ini Ini Lebih Kepada Rasanya Apa Ya Campur 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 Ada Durian Ada Kelengkeng Ada Rambutan Ini Tiga varian Ada Disini Dan Rasanya Bener Bener Nikmat Banget Manis Banget Nah Ini Sebagai contoh Ya Satu Padahal Udah Makan Banyak Dari Tadi Ya Untuk Membangun Bisnis Dari Hobi Ya Atau Hobi Menjadi Bisnis Itu Kita Harus Belajar Bener Bener Tekun Sabar Kita Dapat Ilmunya Setelah Kita Dapat Ilmunya Kita Praktekan Kita Berhasil Dengan Sendirinya Tapi Yang Penting Satu Yang Bikin Kita Gagal Itu Pada Awal Kita Mulai Kita Enggak Mendalami Ilmunya Tapi Kita Langsung Mencari Nilai Materialnya Itu Yang Bikin Salah Jangan Sampai Seperti Itu Siap Jadi Memang Harus Sabar Semuanya Pasti Dalam Bisnis Apapun Itu Harus Ada Pengorbanan Dulu Itu Yang Penting Dari Bangunan Sebesar Ini Ini Murnih Dari Hasil Merpati Ya Saya Dari Hasil Merpati Sama Penjualan Obat Obatan Merpati Juga Selain Ada Obat Obatan Ada Untuk Biaya Bangunan Ini Sekitar Berapa Kurang Lebih Menghabiskan Berapa Kalau Untuk Tanah Saya Pas Dapat Murah Waktu Itu Yang Luas 430 Ini Saya Beli Hampir 700 An Aja Ya Masih Di bawah Pasaran Harga Tanah Sini Memang Namanya Hoki Bisa Beruntung Memu Yang Murah Untuk Membangun Ini Kurang Lebih Untuk Saat Sekarang Ini Ini Kondisi Masih 60 Persen 60 Persen Itu Sudah Sekitar 800 An Wah Hedan Untuk Sekelas Rumah Merpati Ini Hampir Habis Sekitar 800 An Oke Kita Lanjut Ke Pelatihan Tentang Bahan Biik Sangat Dilatih Untuk Menjadi Pelajar Boleh Kelapak Nanti Kita Kelapak Aja Siap Oke Kita Tunggu Pola Pelatihan Metodenya El Baron Kita Lihat Dilapak Seperti Apa 1 1 2 2 Terima kasih telah menonton Yang berada di lapak padel, lapak nasional ya Yang berada di daerah Tegal Nah, kebetulan dari tim baronnya ini lagi latihan Nah, nanti saya akan membahas tentang tip cara melatih bahan ya Untuk menjadi juara gitu ya Oke, langsung saja ke tim baronnya Kalau bahan yang penting yang tadi saya bahas ya sebelumnya ya Bahan harus berkualitas, harus jelas Asal-usulnya, terus peternaknya juga menguasai Jadi bisa menerangkan apa yang dia produksi Seperti itu ya Jadi jangan sekedar hanya merek ya Yang belakangan ini kan merek bagus Merek bagus Brand ya Ada nggak tahu apa yang akan terjadi gitu Siap, siap Seorang peternak ditutup harus menguasai Apa yang dia breeding Di sini Setelah Kita seleksi bahan mana yang masuk Lalu Dilatih Dilatih ini di keluar lapangan Sebaiknya setelah giringan kedua setelah ngerem Giringan kedua setelah ngerem ya Setelah ngerem ya Jadi Dia akan lebih hafal kecewanya Gitu Ini paling mulai lop-lopan dikit begini ya Oke Untuk saat ini bawa berapa player nih bagaimana? Di sini Bukan player, bukan player bahan Bahan ya Ini Minggu C ya Ini bahan semua Kurang lebih Biasanya sisanya bawa sekitar 40 pasang ya 40 pasang Gak ada satu latihan sehari gitu ya Nah minimalnya Kalau sehari itu Berapa kali lepasan Kalau untuk bahan ya Kita nggak bisa dihitung secara pasti Berapa lepasan ya Yang jelas kita harus lihat kondisi Burungnya itu sendiri ya Untuk giringan awal Atau giringan kedua Atau giringan ketiga Keempat itu beda-beda porsinya Jadi kita dituntut harus Benar-benar tahu Seberapa porsinya Itu sesuai Kita lihat burungnya Mampu atau enggak Gitu ya Siap siap Dilatihnya paling juga hanya Kalau baru satu giring Satu giringan dua giringan Itu paling hanya empat hari Empat hari ya Iya Nah nanti kalau udah giringan kelima Boleh kita latih Sampai lima hari boleh Jangan lebih Jangan lebih Iya nanti akan lemes Jadi nanti malah rusak Fisiknya Ngedrop Sakit Malah akhirnya enggak bisa jadi player Oke Ya soalnya salah satu syarat player itu Memang Dari kecil enggak boleh sakit Hmm Harus itu enggak boleh sakit sama sekali ya Ya Kalaupun sakit Sakit ringan aja ya Ini Seperti ini kita lihat di jarak 50 meter paling ya Iya Bertahap Bertahap nanti setelah 50 meter ya Itu langsung gandeng Langsung gandeng aja Oh 50 meter nanti Ke 70 meter 90 100 Kemudian 150 Gitu Biasanya saya hanya menekankan Untuk satu giringan itu Burung hanya di jarak 100 meter aja Untuk giringan kedua nanti bisa 200 meter Giringan ketiga 300 meter Itu pun kalau kondisinya fit dan burungnya memang udah enak Jadi intinya Untuk pelatihan itu Kualitas di tiap titik latihan Siap siap Jadi kalau selama belum enak Di titik kedua misalnya Selama belum enak ya kita Nggak boleh mundurin Harus sampai benar-benar enak Dilepas lurus Nggak kebanyakan ngerol Dan turun pun masih enak Mantep kenceng ya Nggak bleber-bleber kesana sini Siap siap Terus Baru mundur Ke titik ketiga Misal selanjutnya ya Nanti titik ketiga pun begitu Kalau burung tenaganya yang nggak cukup Dia akan Ya ada aja masalahnya ya Turun kemana-mana Terus dilepas ngerol Ataupun nemplok Itu yang bahaya Jangan-jangan nemplok Karena nemplok akan jadi kebiasaan Setelah titik ketiga lulus Nanti baru lanjut ke titik keempat Yang penting jangan pernah memaksakan Kemampuan burung Maksudnya kalau memaksakan gimana ya Memaksakan tenaganya si burung ini Kalau memang nggak mampu yaudah Nggak usah terus ini Ya jadi kita sabar Misal giringan ketiga udah di 300 meter Dia belum enak Ya giringan keempat Kita lanjutin di 300 meter Masih harus sampai enak Giringan keempat Masih belum enak juga Terusin di giringan kelima Sampai benar-benar enak Baru kita melangkah ke titik selanjutnya Seperti itu Siap siap Jadi bukan Bukan cuma tiap giringan mundur 100 meter itu Itu bagi burung enak aja ya Ada orang yang latihnya memang cepat Tiga giringan latih udah Bisa start Itu Saya nggak pakai metode seperti itu Ini intinya jangan terburu-buru Atau tergesa-gesa ya Ya penting sabar Siap Oke Koyun Terima kasih ya waktunya Kayaknya ngobrol-ngobrol tadi cukup lama nih ya Terima kasih waktunya Makasih ilmunya juga nih Sudah berbagi ya Di penjen akbari damas tes Semoga bermanfaat Sukses selalu buat Koyun Kedepannya Selalu jaya nih Amin Waduh Mantap Oke para damas tes Sekian terima kasih Sudah menonton video akbari damas tes Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Subscribe Nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax